Sumber kekayaan Amarzoni punya peternakan dan perkebunan warisan keluarga. Terima kasih telah menonton! Karena kasus narkoba, suami Iris Bella diringkus polisi di rumahnya yang berada di kawasan Bogor. Ini merupakan kali kedua Amarzoni terjerat kasus narkoba. Melansir Kompas.com, sang aktor juga pernah ditangkap pada tahun 2017 lalu karena kasus yang sama. Tertangkap karena kasus narkoba, sumber kekayaan Amarzoni pun langsung menjadi sorotan. Pasalnya ayah dua anak itu rela membeli narkoba jenis sabu seberat 1 gram dengan tarif 1,5 juta rupiah. Terjadi kesepakatan antara AZ dan M, sopirnya untuk membeli serta menggunakan narkotika jenis sabu. Beberapa jam kemudian AZ mentransfer dengan mobil banking sebesar 1,5 juta. Kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes AD Arisyam. Sumber Kekayaan Amarzoni Selain dikenal sebagai artis, ternyata diam-diam Amarzoni juga punya sumber kekayaan di bidang bisnis. Tak main-main, ia memiliki bisnis peternakan dan perkebunan di Sumatera Barat. Rupanya bisnis itu merupakan milik keluarganya dan diteruskan oleh Amarzoni. Saya sekarang punya lahan tanah lumayan luas, insya Allah kita mau mengembangkan bidang peternakan dan perkebunan. Dari Januari tanggal 2 ini mulai merambah pelan-pelan Ujar Amarzoni. Amarzoni mengungkapkan lahan yang sedang digelutinya merupakan usaha milik keluarga besar. Meski Amarzoni merupakan bukan satu-satunya aktor sukses, bisnis itu namun ternyata dia terjun langsung. Hal tersebut disebabkan karena kecintaan Amarzoni dengan alam. Saya memang pecinta alam dari sekolah dan keluarga saya juga lebih pengusaha dan bapak saya, kakek saya, pengusaha peternakan, perkebunan, saya pernah belakar silat dan saya belajar kalau alam adalah guru kita, sambung Amarzoni. Amarzoni memang sudah mulai terjun langsung dengan bidang perkebunan dan peternakan, namun ia mengaku bisnis ini masih dibantu ayahnya. Selagi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Amarzoni di Jakarta, sang ayah yang menggantikan peran Amarzoni mengurus peternakan dan perkebunannya. Tak puas dengan usaha perkebunan, Amarzoni juga membangun usaha tempat wisata edukasi. Dikutip grid.id dari video yang diunggah kanal Youtube Rio Motret, Amarzoni berbagi cerita tentang usaha barunya itu. Kita lagi bikin tempat wisata di Sumatera Barat, Ujar Amarzoni. Tak ingin lupa dengan daerah asal-muasalnya, Amarzoni ingin berkontribusi untuk Sumatera Barat lewat tempat wisata yang dibuatnya. Pelan-pelan itu juga kalau gue pribadi karena gue putra daerah dari Sumatera. Gue pengen membuat kontribusilah buat Sumatera Barat, ungkap Amar. Dan kebetulan saat ini Gubernur Sumatera Barat itu anak muda jadi bekerja sama, Imbu Amarzoni. Memiliki tujuan jelas untuk tempat wisata yang dibuatnya, Amar ingin masyarakat Sumatera Barat lebih teredukasi saat mengunjungi usaha barunya itu. Dengan harapan dari wisata itu kita bisa membuat edukasi untuk masyarakat sana, tuturnya. Yang paling kurang dari Sumatera Barat itu kan tempatnya bagus, tapi edukasi masyarakat tentang wisatanya itu kurang, tambah Amar. Amar ingin tempat wisata yang dirintisnya itu bisa memberi manfaat lebih untuk pengunjung, terutama anak-anak agar bisa mengenal lebih dekat alam Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!